Hai Scorpio, back with me Vanilla Di video kali ini, aku mau reading energy Zodiac di bulan Juli Apa kabar Scorpio? Semoga masih dalam keadaan yang baik Bahagia, urusannya dilancarkan Sehat selalu Rezekinya mengalir Mengalir deras Scorpio Derasius Scorpio Ada yang Sebelumnya itu mungkin Scorpio tidak percaya diri Orangnya ya Ada yang ragu sama dirinya sendiri Padahal potensi Ini udah bagus, cuman Scorpionya gak pede Oke Scorpio Jadi disini aku lihat temanya ya Kalian tuh ada beberapa Yang gak pede sama Kondisi kalian ya Entah di pekerjaan Di dalam hubungan percintaan atau urusan apapun itu Sebenarnya kalian gak pede sama diri kalian sendiri Kalian mundur Kalian Sampai Ada juga yang mengurung diri Ada yang sedih gitu ya Sama kondisinya Padahal Itu cuman perasaan kalian aja gitu Kalian ngerasa gak pede Nah itu cuman perasaan kalian aja Kalian berpotensi Ya Kalian potensi ya Kalian Bisa Mengerjakan Sesuatu yang Dipercayakan kepada kalian Urusan-urusan kalian itu bisa dipecahkan Sebetulnya Cuman kalian tuh beberapa Scorpio ada yang gak pede Ketakutan Kedepannya gue gimana Kalo misalkan gue ngambil ini Nanti gue bayarnya dari mana Kalo misalkan gue Ngerjain Tugas ini Yang bantu siapa Gitu Jadi kalian tuh Banyak yang Ketakutan Ketakutan di awal Kalo kayak gitu caranya Berarti kalian gak percaya sama Tuhan dan semesta ya Kasarnya tuh kayak gitu Disini kalian diminta buat Merubah Pola fikir kalian Perasaan negatif Seperti itu Harus kalian rubah Harus kalian singkirkan Karena kalo gak nanti bakal jadi devil Buat kehidupan kalian Akan jadi penghancur Buat kalian Jadi Kehidupan kalian selanjutnya itu Kalian yang tentukan Kalo gak dari sekarang Kalian merubah Pola pikir kalian Ancur lah kalian gitu Tapi kalo dari sekarang Kalian mulai bangkitkan percaya diri kalian Dan oh yaudah Jalanin aja dulu lah Nanti gimana nanti Kalo gak kuat banget Atau gimana Kan kita tinggal berdoa ya Tinggal minta gitu Sama Tuhan Atau tinggal minta bantuan Kalo kita udah gak kuat Sama siapapun Jadi sekarang Kalian Ambil dulu aja Tantangan-tantangan itu Karena pada akhirnya Beban-beban kalian Yang kalian anggap Susah Pekerjaan yang kalian anggap Susah Itu bakal selesai Dan bahkan Menghasilkan Kalian gak akan nyangka Sama hasilnya Sama bantuan yang semesta kasih Sama bantuan yang Orang lain kasih Sama hasil Kerja keras kalian pun Kalian gak akan nyangka gitu Kalo Bonusnya kan Sebesar ini Di bulan Juli Pembuktian dari Tuhan Dan semesta Buat kalian Yang mau Move Dari Energi negatif kalian Mereka buktiin Ke kalian Tuh kan Yang penting lo percaya Sama gue Gue kasihkan Yang penting lo percaya Sama gue Beres kan urusan Yang penting lo percaya Sama gue Sembuh kan sakit lo Jadi di bulan Juli itu Tuhan sama semesta Membuktikan Ke kalian Ya udah Oke kan Gitu Tapi ya balik lagi Kalau misalkan kalian Ambil Atau kalian Masih tetap Dalam energi Yang terpuruk Dan gak yakin Sama diri kalian Dan masa depan kalian Ya hancur lah kalian Nantinya Kalian gak dapet Apa-apa Kalian cuma dapet Ketakutannya doang Kalian cuma dapet Wadah yang kosong Gitu Gak ada apa-apa Dan itu tuh Akan berlanjut Nantinya Karena kalian belum Mendapatkan mukjizat Yang bikin Kalian puas Bikin kalian percaya Gitu ya Jadi kalian Ya seterusnya Jangan seperti itu Gitu Jadi kalau disini Scorpio ya Kalau bisa Dan please Kalian percaya Sama diri kalian Semua urusan Semua masalah Pasti akan selesai Semua tuh ada Fasenya Jangan takut Jangan takut ambil resiko Karena resiko kalian Itu bakal Bakal sangat tipis Bahkan gak Gak ada resiko Apa yang kalian pikirkan Itu gak ada Gak akan kayak gitu Keburu Dikasih mukjizat Sama Tuhan Dan semesta Tapi disini aku lihat Beberapa Scorpio Akan tetap ya Ada beberapa Mungkin cuma Satu dua orang Yang Masih Takut Tapi Ada juga yang Semesta dan Tuhan Sampai greget Gitu kan ke kalian Karena kalian yang ragu Terus Jadi dikasih clue Dikasih Yaudah gue kasih bocoran dulu deh Nih Gue kasih dulu mukjizat Tapi ada juga Yang memang harus Dilewati dulu Baru dikasih mukjizat Sama Tuhan Jadi gak serba instan ya Teman-teman Karena aku lihat Disini bulan Juli juga Banyak ya Tawaran-tawaran Penghasilan Buat kalian Sebetulnya Kalau kalian bisa Membuka mata kalian Dan Membuang rasa Takut kalian Banyak kebaikan Yang menghampiri kalian Sebenernya Banyak tawaran Kerjaan Banyak tawaran Bisnis Banyak orang-orang Yang Pengen dekat ke kalian Gitu Banyak Sebenernya Energi positif Yang menghampiri kalian Cuman Ada beberapa Yang memang Kemarin tuh Keblokir Sama energi Negatif kalian Yaitu ya Sama keraguan kalian Ketakutan kalian Sama diri Kalian sendiri Gak percaya diri Gitu Jadi kebaikannya tuh Gak datang Atau keblok Sama Fikiran Negatif kalian Scorpio Kalian Kalian harus meninggalkan Itu ya Percaya diri Gak 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 Jalanin aja Dah Oh yaudah Oke Lah 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 Gitu Kalo buat Orang Islam kan Yaudah Kedepannya Yaudah Gimana Tuhan Memang kita Juga Ada Beberapa Hal Memang kita Harus Memikirkan Resiko Kedepannya Seperti Apa Dan Harus Mengukur Aduh Penghasilan Gua cuman Sejuta Kalo Misalkan Bulan Depan Gua bayar Dua Juta Dari Mana Memang Ada Beberapa Hal Yang kita Harus Ngukur Kemampuan Kita Seperti Apa Tapi Jangan Bikin Kalian Gak Pede Kalo Disini Aku Lihat Scorpio Kalian Gak Pede Kalian Takut Gak Bisa Membereskan Urusan Kalian Padahal Disini Kalo Kalian Ambil Resiko Itu Pada Waktunya Nanti Pada Waktunya Kalian Bayar Atau Apa Gitu Urusan Kalian Harus Diselesaikan Pada Saat Itu Deadline Semua Selesai Ada keajaiban Dari Semesta Dan Tuhan Ada Bantuan Dari Mereka Ada Banyak Bantuan Dari Teman Teman Kalian Yang Dibangkitkan Sama Tuhan Dan Semesta Gue kirim Orang Buat Bantu Lu Gue Kirim Kerjaan Buat Lu Biar Lu Oke Kita Move Ke Love Life Kalian Smiley Scorpio Scorpio Single Scorpio Pasangan Scorpio Single Dulu Aku Lihat Disini Dari Kartu Ada Yang Bosan Menjadi Single Pengen Keluar Dari Kese Single Ini Dari Kejombloan Ini Jadi Kalian Pengen Puyah Pasangan Kalian Aku Lihat Disini Di Kartunya Kalian Memang Di Bulan Juli Buat Scorpio Yang Pengen Puyah Pasangan Pengen Mengungkapkan Cinta Ke Orang Atau Nunggu Orang Lain Mengungkapkan Cinta Ke Kalian Di Bulan Juli Itu Bakal Terwujud Jadi Bakal Ada Persatuan Kalian Gak Akan Single Lagi Buat Yang Memimpikan Itu Ya Kartunya Bagus Buat Scorpio Yang Ragu Ragu Nembak Nembak Jawabannya Bagus Jangan Terlalu Banyak Mikir Jangan Terlalu Banyak Ditunda Juga Buat Buat Apa Kalian Udah Bos Sendirian Pengen Pacar Pengen Ada Yang Nemenin Makan Ngajak Makan Ada Yang Bantuin Masangin Lampu Gitu Pengen Punya Pasangan Kalian Kalian udah Bosan Sama Kesendirian Scorvia Single Sekolah Lihat Intinya Kayak Gitu Buat Yang Berpasangan Disini Kalian Saling Memberi Dan Saling Menerima Ada Yang Mungkin Istri Memberi Semangat Pada Suaminya Dan Suaminya Ngasih Feedback Yang Baik Juga Makasih Udah Dismangatin Jadi Aku Berhasil Ini Bonusnya Buat Kamu Jadi Kalian Saling Melengkapi Ada Juga Beberapa Scorpio Yang Berpasangan Sedang Berusaha Untuk Mempertahankan Hubungan Kalian Entah Yang Masih Pacaran Tunangan Atau Sampai Udah Menikah Mungkin Ada Beberapa Scorpio Yang Goyah Jadi Kalian Berusaha Untuk Menstabilkan Kondisi Hubungan Kalian Kalian Memperbaiki Apa yang Salah Kalau Aku Lihat Disini Kesalahan Yang Banyak Di Kalian Dalam Bukan Aku Maunya Dalam Percintaan Atau Berpasangan Gitu Biasanya Kan Ada Kesalahan Dan Kesalahan Itu Bukan Dari Satu Orang Pasti Dua Dua Salah Tapi Kalau Aku Disini Lihat Scorpio Kalian 60% Pasangan 40% Jadi Disini Kalian Mencoba Memperbaiki Kesalahan Kalian Kalian Sadar Diri Bagus Kalian Sadar Kesalahan Kalian Jadi Maksudnya Ini Jadi Kemarin Aku Terlalu Kayak Gini Kalian Mencoba Memperbaiki Hubungan Kalian Lagi Karena Kamu Juga Sayang Pasangan Kalian Dan Pasangan Kalian Memang Baik Untuk Kalian Juga Scorpio Bagus Kalau Kalian Memang Bisa Merubah Sedikit Sikap Dan Sifat Untuk Menstabilkan Hubungan Kalian Itu Aku Kasih Tepuk tangannya Buat Kalian Kasih Dua Jempol Kalian Aku Senang Sama Orang Orang Yang Mau Berubah Demi Kebaikan Demi Ketenangan Kesejahteraan Scorpio Oke Gitu Aja Reading See you In next Reading Stay Happy Universe Bye Bye Bye